Lembah Selaksa Bunga Jilid 9 Hadangan keluarga Ibu Tiri Baik, Enci Aku berjanji, aku adalah seorang yatim piatu Ayah ibuku meninggal dunia ketika aku masih kecil Namaku adalah M.J.O. Siang Lan Sejak berusia 10 tahun aku dirawat dan dididik oleh mendiang guruku yaitu Pat Jil Kiamong Ong Hon Chu Guruku mempunyai seorang putri bernama Ong Lian Hang Yang selain menjadi adik seperguruan, juga menjadi sahabat baikku Suhu tewas dibunuh 5 orang Aku dan adik Ong Lian Hang berhasil membalas dendam kematian Suhu Sekarang semua Ong Lian Hang tinggal di Kota Raja Ia bertunangan, mungkin sekarang sudah menikah dengan Simpekun, Putra Pangeran Simliok Ong Ah, aku sudah mendengar, Enci Siang Lan Hus Yang Lan memotong Di sini jangan sebut namaku, aku tidak ingin terdengar orang lain Engkau telah mendengar apa, Li A.I. Aku sudah mendengar bahwa Sim Kong Chu, Putra Pangeran Sim yang terkenal itu menikah dengan seorang gadis yang lihai ilmu silatnya Kalau tidak salah dengar, ia itu cucu Jaksa Chiok Gun, bukan benar sekali Sumoy Ong Lian Hang adalah cucu Jaksa Chiok Ibunya putri Jaksa Chiok dan ayahnya adalah Mendi Yang Suhu Ong Hon Chu Ah, jadi mereka sudah menikah Siang Lan termenung, merasa betapa hatinya hampa dan kering Hem, tahukah engkau di mana sekarang Sumoy tinggal yang ku dengar Sebagai mantu Pangeran Sim tentu saja ia tinggal bersama suaminya di rumah mertuanya itu Pernikahan mereka menjadi buah bibir masyarakat yang mengagumi mereka, Enci, karena pengantin pria yang tampan Pengantin wanita cantik jelita dan keduanya merupakan pendekar-pendekar yang amat lihai Begitu yang ku dengar dibicarakan orang Ayah juga bercerita banyak tentang mereka setelah pulang dari menghadiri perayaan pernikahan mereka Siang Lan semakin tendalam ke dalam lamunannya Berbagai macam perasaan mengaduk hatinya Ada rasa girang dan bahagia membayangkan kebahagiaan Ong Lian Hong Semua yang dikasihinya itu, akan tetapi ada pula perasaan haru dan sedih Mengingat akan keadaan dirinya sendiri yang sudah ternoda tanpa ia mampu membalas dendamnya kepada musuh besar itu Awas kamu, hatinya berteriak, akan tiba saatnya aku menghancurkan kepalamu dan membelah dadamu Tiantemu Ong Engkau kenapa? Enci lihai bertanya melihat perubahan muka pendekar wanita itu Ah, tidak apa-apa, lihai Aku hanya berpikir bahwa sebaiknya aku tidak mengunjungi mereka dulu karena aku tidak sempat hadir dalam perayaan pernikahan mereka Aku merasa malu dan bersalah bertemu mereka Setelah ayahmu diurus pemakamannya, kita pergi meninggalkan kota raja Kalau benar-benar sudah bulat tekademu untuk ikut dengan aku, tentu saja aku ikut denganmu Enci, kemanapun engkau pergi Akan tetapi kalau boleh aku bertanya, kenapa engkau tidak menghadiri pesta pernikahan semuimu itu Mereka tidak tahu aku berada di mana sehingga tidak dapat mengundangku dan aku pun tidak tahu kapan mereka menikah Berbulan-bulan ini aku sibuk membenahi tempat tinggalku yang baru saja ku dapatkan Di mana itu, enci di lembah selaksa bunga, ah, alangkah indah nama itu Tempatnya pun indah, terletak di bukit kecil Lembah itu penuh dengan beraneka macam bunga Maka disebut ban hawe asankok, lembah bukit selaksa bunga Dan di sana aku memimpin perkumpulan wanita ban hawe apang Perkumpulan selaksa bunga, perkumpulan wanita, enci Anggau tanya semua wanita benar, semua wanita yang tidak berkeluarga Jumlah mereka ada 35 orang Baru beberapa bulan aku merampas lembah selaksa bunga dari tangan orang-orang jahat Ah, aku akan senang tinggal di sana dan belajar ilmu silat darimu Enci siang lang tinggal di gedung keluarga kui itu sampai 3 hari lamanya Setelah jenazah kui seng dimakamkan, ia mengajak li ai bercakap-cakap dalam kamarnya Li ai, engkau merupakan ahli waris tunggal dari mendiang ayahmu Biarpun ada ibu tirimu, akan tetapi yang lebih berhak adalah engkau Karena engkau puterinya dan nyonya kui itu hanya ibu tirimu Maka engkau lah ahli waris ayahmu dan berhak menguasai semua harta ayahmu Engkau di sini tinggal di rumah gedung dan memiliki harta yang banyak Sedangkan kalau engkau ikut denganku, engkau akan tinggal di sebuah berukit sunyi Dan aku bukanlah orang kaya, Enci, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau tidak jadi dan tidak ingin mengajak Aku tanya li ai dengan metel, terbelalak penuh kegelisahan Bukan begitu, li ai Aku hanya sangsi apakah engkau akan betah tinggal di tempatku, meninggalkan semua kemewahan ini Kenapa engkau masih merasa sangsi, Enci? Bagaimanapun juga, aku tidak mau tinggal di sini bersama ibu tiriku Kalau andai kata engkau tidak mau mengajakku, aku pun pasti akan pergi meninggalkan rumah ini Aku sama sekali tidak keberatan kalau engkau ikut aku, bahkan aku merasa senang Baiklah, kalau engkau merelakan semua harta warisanmu terjatuh ke tangan ibu tirimu yang sikapnya terhadapmu amat buruk itu Kalau begitu, kemasi barangmu dan mari kita berangkat, nanti dulu, Enci ada apa lagi? Li ai mendengar ucapanmu tadi, seperti dibangkitkan semangatku Ibu tiriku memang selalu membenciku, biarpun hal itu iasmi unikan dari mendiang ayahku Engkau benar, harta warisan ayahku, tidak boleh semuanya jatuh ke tangannya Biarlah gedung ini karena gedung ini merupakan pemberian pemerintah yang tentu akan diambil kembali Akan tetapi uang ayah, perhiasan peninggalan ibu kandungku, semua itu harusku bawa Tentu kita dapat mempergunakannya di lembah selaksa bunga hem, terserah, bukan aku yang menyuruhmu Akan tetapi aku mendukungmu, Li ai, sebaiknya begitu, Enci, karena aku yakin ibu tiriku tidak rela kalau aku membawa harta benda ayah Li ai lalu pergi ke kamar pribadi ayahnya, akan tetapi ternyata kamar itu terkunci Hem, kamar ini tentu dikunci oleh ibu tiriku Enci, kita dobrak saja pintunya, jangan, Li ai, lebih baik kita minta kunci itu dari ibu tirimu Engkau berhak memegang kunci itu, mereka lalu mencari Nyonya Kui yang berada di kamarnya sendiri Mereka melihat Nyonya Kui sedang berbicara dengan seorang laki-laki setengah tua berpakaian perwira Dan ketika dua orang gadis itu memasuki ruangan dalam, perwira itu buru-buru pergi meninggalkan ruangan Nyonya Kui bangkit berdiri dengan alis berkerut akan tetapi tampak jerih melihat Li ai muncul bersama Hwe Etian Moli yang ia takuti Ibu, aku ingin minta kunci kamar pribadi mendiang ayahku, kata Li ai Aku, tidak tahu, jawab Nyonya Kui dengan alis berkerut Ibu, jangan berbohong Hanya mendiang ayah, engkau dan aku yang boleh membuka kamar itu, dan aku berhak untuk memasuki kamar ayahku Nyonya, harap engkau tidak membuatulah, Kui li ai berhak atas rumah dan semua harta benda ayahnya Sebaiknya engkau serahkan kunci itu kepadanya agar aku tidak perlu menggunakan kekerasan untuk membela adik wili ai, kata Hwe Etian Moli Dengan jari-jari tangan gemetar wanita itu mengambil sebuah kunci dari balik ikat pinggangnya dan menyerahkannya kepada Li ai dengan cemberut tanpa bicara apapun Li ai menerima kunci dan bersama Hwe Etian Moli lalu membuka pintu kamar mendiang panglima Kui yang cukup luas itu Karena sudah mengetahui di mana ayahnya menyimpan harta benda berupa uang emas dan juga perhiasan yang dulu menjadi milik ibu kandungnya Maka langsung saja Li ai menuju ke sebuah almari besar dan karena ia tidak menemukan kuncinya, ia minta kepada sianglan untuk membukanya dengan paksa Dengan mudah sianglan membuka pintu almari itu dan Li ai lalu mengambil harta benda yang banyak dari almari, membungkusnya dengan kain Karena harta benda itu cukup banyak dan berat, maka sianglan membantu membawanya dengan menggantung bungkusan kain itu punggungnya Li ai sendiri menggendong buntalan berisi pakaiannya Setelah itu mereka berdua keluar dari gedung tanpa pamit lagi kepada ibu tiri Li ai Beberapa orang wanita pelayan yang setia dan sayang kepada gadis itu sambil menangis mengikuti Li ai sampai di luar gedung Li ai memberi beberapa potong uang emas kepada mereka karena mereka menyatakan bahwa setelah Li ai pergi, mereka pun akan meninggalkan gedung itu Nyonya kui adalah seorang wanita yang galak dan membenci Li ai sehingga para pelayan yang sayang kepada Li ai juga ikut pula dibencinya Tadinya sianglan menduga bahwa mereka berdua akan menghadapi gangguan dan halangan keluar dari gedung itu Akan tetapi ternyata tidak terjadi sesuatu Mereka keluar dari gedung dan terus menuntun dua ekor kuda yang diambil oleh Li ai dari dalam kandang kuda sampai ke jalan raya di depan gedung Mereka berdua menunggang kuda dan menjalankan kuda mereka perlahan-lahan keluar dari kota raja Ternyata bahwa biarpun Li ai tidak pernah belajar ilmu silat secara mendalam Sebagai seorang putri panglima ia cukup pandai dan sudah biasa menunggang kuda Akan tetapi, belum terlalu jauh mereka meninggalkan pintu gerbang kota raja dan tiba di jalan yang sepi Mereka melihat segerombolan orang berdiri menghadang di jalan Li ai segera berkata kepada sianglan dengan lirih dan tampak gelisah Enci, yang di depan itu adalah perwira kan yang masih ada hubungan keluarga dengan ibu tiriku Mau apa mereka biar aku yang menghadapi mereka kata sianglan tenang saja Ia juga mengenal perwira yang kini berpakaian preman itu karena dia adalah perwira yang tadi ia lihat sedang bercakap-cakap dengan nyonya kuih dan segera pergi setelah ia dan Li ai memasuki ruangan itu Perwira setengah tua itu bertubuh tinggi dan tampak kokoh kuat Juga sinar matanya yang tajam menunjukkan bahwa dia tentu memiliki ilmu silat yang cukup tinggi Yang berada di belakang perwira kan adalah orang-orang yang dari sikapnya yang tegak dapat diduga bahwa mereka pun tentu para prajurit yang berpakaian preman Biarpun mereka tidak mengenakan pakaian seragam prajurit Namun 15 orang itu mempunyai golok yang sama dan sikap mereka adalah sikap orang-orang yang biasa berbaris dalam pasukan Setelah memberi isyarat kepada Li ai untuk berhenti dan memegangi kendali kudanya sendiri Siang Lan melompat turun dari atas punggung kuda dan melangkah menghampiri rombongan orang itu Dengan tenang ia berhadapan dengan perwira kan dan berkata dengan suara tenang dan mengejek Apakah kehendak kalian, belasan orang laki-laki menghadang perjalanan dua orang wanita perwira kan yang mempunyai sebatang pedang yang tergantung dinggangnya Menjawab dengan suara galak Kami tidak ingin mengganggu kalian berdua Hanya minta agar kalian menyerahkan harta benda yang kalian rampas dari dalam gedung Panglima Kui Agar dapat kami serahkan kembali kepada keluarganya Siang Lan tersenyum Maksudmu diserahkan kepada keluargamu yang menjadi istri mendiang Panglima itu? Ketahuilah, harta itu menjadi hak milik nona kuili ai Maka ia membawanya pergi Kami bukan merampas, akan tetapi kuliat kalian ini prajurit-prajurit yang agaknya ingin menjadi perampok Perwira kan, kalau engkau masih ingin hidup, bawa pasukanmu pergi dan jangan ganggu kami He, Hwe Etian Moli, siapa tidak tahu bahwa engkau adalah seorang iblis betina yang jahat? Nona kuili ai adalah seorang gadis bangsawan yang lembut Pasti engkau yang memujuknya untuk melarikan diri dan merampas harta benda keluarga Kui bentak perwira itu Siang Lan marah sekali Tanpa banyak cakap lagi ia sudah mencabut pedangnya dan menyerang perwira itu dengan gerakan cepat Sing teranggap perwira Ken juga sudah mencabut pedangnya dan menangkis Ternyata perwira itu cukup tangguh dan siang Lan segera dikepung dan dikeroyok belasan orang Kalian sudah bosan hidup bentaknya dan begitu ia mempercepat gerakan pedangnya, dua orang pengeroyok telah roboh mandi darah Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar dua ekor kuda itu meringkik dan begitu ia menoleh, ia terkejut sekali melihat liai sudah ditangkap Dua orang anak buah perwira Ken memegangi kedua lengannya dan seorang lagi menempelkan golok di leher gadis bangsawan yang meronta-ronta itu Lepaskan, kalian orang-orang jahat Lepaskan aku liai meronta-ronta namun apa dayanya seorang gadis lembut seperti ia menghadapi dua orang laki-laki yang kuat itu Kedua lengannya telah ditekup ke belakang oleh dua orang itu Haha, Hwe Etian Moli, menyerahlah kalau tidak ingin melihat nona Kui kami bunuh lebih dulu bentak perwira Ken sambil menahan serangan Diikuti oleh para anak buahnya Sejenak siang Lan tertegun dan merasa tak berdaya Jelas bahwa kalau ia bergerak hendak menyerang tiga orang yang menawan liai itu Gadis itu pasti akan tewas karena sekali golok yang menempel di leher itu digerakan Kematian liai tak dapat dihindarkan lagi Enci, jangan pedulikan mereka Mereka hanya menggertak Mereka tidak berani membunuhku karena keluarga ayah tentu akan menuntut Perwira Ken, manusia busuk, hayo bunuh aku kalau kau berani Enci, teruskan hajar mereka, aku tidak takut mati teriak liai Mendengar ini, siang Lan tersenyum dan kembali sinar kilat pedangnya berkelebat menyambar Dan dua orang lagi pengeroyok roboh di babat pedangnya Tiba-tiba tampak bayangan dua orang berkelebat dan di depan siang Lan telah muncul dua orang yang berpakaian seperti tosu Yang seorang bertubuh tinggi besar bermuka hitam, kedua tangannya memegang siang Tu, sepasang golok Sedangkan orang kedua yang berusia sekitar 65, beberapa tahun lebih tua daripada tosu pertama Berwajah pucat bermata sipit, rambutnya sudah putih semua dan tubuhnya tinggi kurus Memegang pedang di tangan kanan dan sebuah kebutan di tangan kiri To su pertama yang bermuka hitam membentak, Hwe Etian Moli, Iblis Betina Engkau harus menebus kematian dua orang suteku dengan nyawamu sepasang golok di tangannya menyambar dengan gerakan menggunting dari kanan kiri Siang Lan cepat menggerakan pedangnya menangkis ke kanan kiri Terang-terang gadis itu merasa betapa tenaga tosu muka hitam ini jauh lebih kuat dari tenaga perwira Ken sehingga akan merupakan seorang lawan yang cukup tangguh Awas, enci! Pendeta siluman muka hitam itulah yang menculiku teriak liai yang masih dipegangi kedua lengannya oleh dua orang anak buah perwira Ken Memang liai benar Perwira Ken tidak berani membunuhnya karena liai mempunyai dua orang paman, adik-adik ayahnya, yang menjadi pembesar di kota raja dan kedudukan mereka lebih tinggi daripada kedudukan perwira Ken Maka kini ia hanya dipegangi dua orang anak buah tanpa diancam golok lagi Melihat betapa tangkisan pedang Siang Lan dapat membuat sepasang golok di tangan tosu muka hitam itu terpental, tosu kedua yang bermuka pucat berseru Sian Chai! Tenaga saktimu boleh juga, Hwe Etian Moli dan dia pun menyerang dengan pedang di tangan kanan yang menyambar ke arah leher Siang Lan di sesuluh ujung bulu kebutan yang tiba-tiba menjadi kaku itu menotok ke arah ulu hati Sungguh berbahaya sekali serangan tosu bermua pucat itu Cepat ia menggerakkan pedangnya untuk menangkis pedang lawan dan tangan kirinya dengan tenaga Sien Keng menangkis bulu kebutan berwarna putih itu Kering, Plak Siang Lan berhasil menangkis pedang dan kebutan, akan tetapi ia terdorong ke belakang oleh tenaga yang amat kuat Tahulah ia bahwa tosu berwajah pucat ini memiliki tenaga sakti yang kuat bukan main dan merupakan lawan yang amat tangguh Menghadapi dua orang lawan seperti itu dapat membahayakan dirinya Akan tetapi gadis perkasa yang tidak pernah mengenal takut ini sama sekali tidak merasa gentar, bahkan ia lalu Mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua jurus-jurus simpanannya untuk mengamuk melawan dua orang tosu yang lihai itu Sementara itu, perwirakan dan anak buahnya yang merasa agak gentar terhadap Siang Lan Hanya mengepung dari jarak aman seolah hendak menutup jalan keluar gadis itu agar tidak mampu melarikan diri Siang Lan mengamuk mati-matian, namun ia segera terdesak karena kedua orang lawannya, terutama tosu muka pucat Memang memiliki tingkat kepandayan yang tinggi Melawan tosu muka pucat itu saja belum tentu ia dapat menang, apalagi kini dikeroyok dua Padahal kepandayan tosu muka hitam itu juga hebat sekali Biarpun terdesak hebat, Siang Lan tidak mempunyai niat sedikit pun juga untuk melarikan diri Tak mungkin ia melarikan diri dan meninggalkan lihai Ia akan melindungi lihai sampai tidak mampu melawan lagi Tekadnya yang besar ini membuat ia masih mampu bertahan, walaupun lebih banyak mengelak dan menangkis daripada balas menyerang Tiba-tiba terdengar suara berdebukan dan dua orang anak buah prajurit yang tadinya memegangi kedua lengan lihai, berteriak dan roboh tak dapat bergerak lagi Ternyata yang merobohkan mereka adalah seorang laki-laki setengah tua, berusia 42 tahun, bertubuh sedang dan wajahnya tampan dan lembut, pakaiannya sederhana Dia merobohkan dua orang yang tadi meringkus lihai hanya dengan tamparan dari jarak jauh dan kini dia melompat dengan ringannya ke sebelah Siang Lan Hwe Etian Moli, lindungi dan larikan gadis itu dari sini, biar aku yang akan menghadapi dua orang sesat Pek Lian Kau ini katanya lembut namun berwibawa Setelah berkata demikian, dia bergerak maju dan dengan hanya menggunakan ujung lengan bajunya yang panjang, dia menyambut serangan dua orang pendetap Pek Lian Kau itu Namun, tangkisan kain ujung lengan baju itu membuat senjata dua orang Tosu itu terpental dan mereka merasa betapa tangan mereka tergetar hebat Terima kasih Terima kasih